selamat datang di podcast hamil hukum sambil nyumil selamat datang di episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai avokat, pejabat jadi avokat, emang boleh? boleh gak sih? emang boleh sekarang ini kan orang semakin tertanya saran gitu jadi avokat tuh boleh gak sih jadi pejabat atau pejabat boleh gak sih jadi avokat gitu kan iya setelah bersamaan apalagi kan menurut teman-teman gimana nih emang boleh ya? biar lebih tahu lebih dalam kita sebelumnya ingin berterima kasih kembali untuk Bapak Ari sudah bersedia melakukan waktunya disini dan kita disini ingin tercerahkan gitu dan teman-teman sekalian juga ingin tercerahkan mengenai topik tersebut mungkin dari habis gimana? ya memang karena sekarang ini jadi kita bingung gitu ya boleh gak sih ini avokat jadi pejabat jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut kita langsung saja masuk ke topik kita yang kedua di hari ini jadi gini pak kan kalau kita mengacu kepada undang-undang advokat tuh di pasal 3 ayat 1 tuh salah satu syaratnya seorang advokat itu tuh tidak boleh menjabat sebagai pejabat negara kan ya? nah kita sekarang nih mau menggali lebih dalam mengenai larangan tersebut atau syarat tersebut di kondisi lapangan di Indonesia itu kondisinya bagaimana gitu? nah mungkin saya akan membuka dengan pertanyaan pertama ya pak ya jadi ya seperti yang sudah disebutkan tadi pasal 3 ayat 1 undang-undang advokat itu emang mensyaratkan bahwa advokat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara nah kira-kira latar belakang dari persyaratan tersebut tuh apa ya? apa sih pak? apakah ada dari conflict of interest atau bagaimana itu pak? ya yang pertama pasti tidak boleh ada coi ya conflict of interest gitu kan apalagi kalau seseorang kemudian diangkat menjadi pejabat publik kan itu yang pertama nah yang kedua adalah sebenernya kan kenapa pada banyak beberapa kasus yang kita tahu ya ada beberapa advokat yang kemudian akhirnya ditunjuk memegang jabatan publik kan contohnya saya karena kan sebenernya yang dicari itu adalah keahlian keahlian hukumnya jadi contoh seperti saya kemudian saya diminta untuk membantu LPS sebagai direktur eksekutif hukum ya dengan latar belakang hukumnya gitu nah pada saat kemudian saya ditunjuk ya saya harus cuti dulu tuh melepaskan aktivitas atau atribut advokat dimana kalau di dalam undang-undang advokat itu kan membela kepentingan klien gitu kan sehingga kalau dia masih tetap melakukan kegiatan itu akan berbahaya kalau terjadi adanya konflik of interest antara klien yang diwakili dengan lembaga yang saya jabat dan itu mungkin harusnya berlaku juga buat semua makanya kenapa banyak advokat yang kemudian memegang jabatan publik itu pasti non aktif kan di kita kan ada yang advokat itu yang memang fokus bergerak di capital market ada yang di misalnya haki ya atau ada kurator atau ada apa gitu kan itu semuanya semuanya profesi yang memang didasarkan pada peraturan undang-undang tapi begitu kemudian dia menjadi pejabat publik ya dia harus melepaskan atribut itu dulu jadi emang gak bisa dua bagian langsung ya Pak gak bisa nanti bahaya nanti tiba-tiba ada klien kita yang berhadapan dengan lembaga kebetulan kita pegang itu kan ada coy itu coy coy bapak selama jadi direktor aspektif hukum di LPS ini bapak gak bisa mewakili azit gak bisa makanya kemudian di februari 2020 saya juga mundur ya dari managing partner mitra pengelola di azit beliger konsultant dan bahkan yang terdaftar di konsultan hukum pasar modal saya juga cuti kan gitu gitu baik baik sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Pak berhubung bapak bekerja di LPS nih Pak kita mau nanya nih Pak kalau di LPS sendiri tuh bisa gak sih Pak ada sengketa antara LPS dengan pihak lain banyak coba kalau melihat perkara-perkara ya yang dihadapi oleh LPS lihat diregister di pengadilannya mau dari pengadilan di daerah Sumatera sampai ke ke mana ke timur gitu kan itu banyak kasus di mana LPS mengugat dan LPS digugat banyak nah biasanya berhubungan dengan simpanan karena tugas kita ada dua ya satu menjamin simpanan nasabah yang kedua turut serta menjaga stabilitas sistem perbankan nah pada saat kita menjaga stabilitas sistem perbankan kita menyelesaikan kalau ada bank gagal nah waktu bank gagal kita itu membayar simpanannya kemudian mengejar pelaku yang menyebabkan bank gagal misalnya ada pemegang saham ada direksi ada karyawan yang melakukan fraud terhadap banknya sehingga banknya menjadi gagal dan kemudian uang negara keluar itu kita kejar makanya kita juga ada beberapa kasus di Bandung, di Bali atau di beberapa daerah ya di Lampung itu kita kejar pemegang saham direksi komisaris yang menyebabkan dan menggagal nah disitu kita LPS ya karena saya dan saya punya tim Direkturat Hukum itu juga sebagai advokat jadi in-house lawyer ya kita bisa bertindak mewakili lembaga atau mungkin kita tunjuk konsultan hukum tapi pak apakah pegawai LPS dapat mewakili LPS apabila ada sekitar mereka semua anak buah saya itu punya izin advokat semua izin advokat semua tapi dia tidak boleh mewakili kepentingan klien jadi mewakili kepentingan lembaga kan kalau melihat di dalam menunang advokat kan kepentingan mewakili kepentingan klien kan kalau ini mewakili kepentingan lembaga karena kalau syarat untuk diterima beracara di semua pengadilan kan punya izin advokat jadi saya punya tiga grup ya di direktorat hukum ada satu grup litigasi itu semuanya advokat berarti gini apa ya jadi sebenarnya tuh pejabat negara boleh jadi advokat selama dia tidak mewakili klien pribadi betul tapi mewakili lembaga institusinya dia oh jadi dia tidak kan kalau di dalam di dalam undang-undang advokat kan dibilang bahwa tugas advokat itu adalah memberikan konsultasi hukum membela kepentingan klien kan gitu kan nah kliennya itu kalau dalam konteks lembaga ya lembaga kan gitu kan mungkin ini ada sedikit pertanyaan iseng ya Pak ya dan para premier saya ini jadi kita mau nanya nih Pak kan sekarang Bapak lagi menjabat di LPS sebagai Direktur Hukum ya Pak ya dan sebelumnya Bapak bekerja di Tantor Hukum ZP Legal Consultant nah pertanyaan saya apabila nih Pak ya insya Allah jangan ya Pak ya apabila LPS tiba-tiba ada sengketa sama klien yang diwakili oleh AZP nah itu cara Bapak menikapinya itu gimana itu Pak Pertama AZP saya sudah advise ke pengelola apa nam mitra pengelola yang sekarang handle di AZP dia tidak boleh bertindak atau mewakili kepentingan klien yang against LPS oke sehingga kalau ada kepentingan itu ya karena kan saya founder kan saya masih berjumpa dia tidak boleh gitu kan nah sehingga kelihatannya dengan dengan kode etik seperti itu dengan integritas seperti itu ya gak pernah ada kasus yang kemudian berhadapan jadi kalau tiba-tiba ada ada misalnya saya ngejar salah satu pemegang saham yang merugikan bank kemudian tiba-tiba dia minta bantuan itu sudah pasti ditolak jadi itu sudah dimijakan dari awal ya karena mereka tahu saya saat ini ada di LPS oke oke bahkan LPS itu kan memang didesain untuk menangani permasalahan perbankannya kalau kemudian bank yang ditangani itu masih manageable ya mungkin di handle oleh kita sendiri tapi bisa saja terjadi kondisi krisis ya amin amin jambang bayi pada tahun 1998 ya kan dimana kita membutuhkan tenaga lawyer yang banyak itu pasti kita bekerjasama dengan advokat nah kita ada MOU dengan salah satu asosiasi ya HKHPM itu salah satu MOU nya adalah ya intinya mereka juga yang kita terima sebagai shortlisted ya itu tidak boleh bertindak atau mewakili kepentingan lain yang against LPS kalau mau ditunjuk oleh LPS kan itu untuk menjaga adanya conflict of interest ya Pak ya iya karena pengalaman tahun 1998 belum ada LPS ya waktu itu itu waktu kita menangani mengejar para pemegang saham yang merugikan bank yang merugikan negara itu ratusan lawyer terlibat gitu ya bunda-bundan sih tidak terjadi ya insya Allah amin 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 ya mungkin kalau dari kami itu aja Pak mengingat ya kita harus ngejar waktu ya biar kita bisa sambil nyemil aja mungkin saya ingin menyimpulkan beberapa hal terlebih dahulu jadi untuk topik kita kali ini apakah pejabat bisa menangkap jadi advokat emang emang boleh jawabannya kalau dari hasil podcast kami tadi boleh selama tidak mewakili klien pribadi dan juga kita juga harus memikirilah ya apakah kita sebagai pejabat negara akan ada conflict of interest terhadap ya pihak ketiga-pihak ketiga ini seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Bapak Dokter Arizo Fikar dan ya jadi untuk kali ini kira-kira jawaban kita pejabat jadi advokat emang boleh sudah terjawab lah ya sudah terjawab ya teman-teman semua udah terserahkan gak ya 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 ini isu hangat nih sekarang karena kemarin ada ya kasus-kasus apa headline-headline pertanyaan ini tuh udah mulai ada sih Pak makanya kita mikir ya ini pertanyaan yang sangat hangat lah ya di masyarakat hukum oke itu aja dari kami terimakasih para penirsa selamat malam jangan lupa like, comment, dan subscribe dan cek list tombol di atas buku sambil mil namun di atas ini 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 itu ini ini ini